Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah tanaman kita sekarang sudah lumayan pertumbuhannya teman-teman ini tanaman tomat yang ditanam di tanah keras awalnya ini bekas polybag lama, tanahnya kita gemburkan lagi, kita tambah dengan rumpur, kita tambah dengan arang dan tanah baru alhamdulillah ketika kita tanam tomat alhamdulillah tumbuh subur nah pada hari ini kita akan rempel daunnya ini supaya tanamannya ini cepat tinggi, karena ini harus dipacu pertumbuhannya dengan cara mengurangi daun yang di bawah ini kita akan buang daun dua ini supaya tanamannya cepat tumbuh ini kita buang teman-teman, pakai koko juga tidak apa-apa kita buang ya nah untuk melakukan perempelan ini ini harus di cuaca cerah seperti sekarang ini cuaca panas dan menjelang siang teman-teman ya oke teman-teman selanjutnya untuk program hari ini kita akan melakukan pemupukan teman-teman pemupukan tanaman tomat usia 14 HST untuk hari ini nah kita akan pupuk dengan bahan seadanya saja karena ini cuma satu pohon tidak mungkin juga kita pakai NPK-16 teman-teman ya karena cuma satu pohon nah kita akan menggunakan batu saja nah untuk batunya seperti ini warnanya hitam ini akan kita gunakan untuk memupuk tanaman ini nah bahannya hanya ini batu dan lumpur teman-teman dan juga air tentunya oke teman-teman jangan di skip ya kita akan aplikasikan pupuk dari batu dan lumpur teman-teman nah teman-teman untuk lumpurnya kita akan mengambil dari alur irigasi ini kita akan siapkan wadahnya dulu kita masukkan ke gayung saja teman-teman nah lumpurnya kita ambil dari sini sekitar satu sendok teman-teman ya nah segini ini pengganti NPK teman-teman ya kita masukkan ke sini ke gayung kemudian kita tambahkan air supaya mencair nanti pupuknya teman-teman ya nah ciri-ciri lumpur yang kita gunakan itu ada gelembung air pada lumpurnya ketika lumpur ini dicampur dengan air ada gelembung air teman-teman sekarang kita cek lagi teman-teman kita coba aduk nah ada gelembung gelembung air seperti ini nah lumpur ini yang akan kita gunakan teman-teman oke teman-teman selanjutnya kita akan haluskan batu ini teman-teman ya oke teman-teman sekarang kita haluskan batunya teman-teman ya nah sebesar ini teman-teman teman-teman nah teman-teman batunya sudah halus kita masukkan ke sini kita campur dengan lumpur tadi teman-teman ya nah ini untuk dosis satu pohon teman-teman oke teman-teman sekarang kita aduk di sini batu dengan lumpur dan air dan air untuk airnya sekitar 200 ml teman-teman ya karena untuk dosis satu pohon teman-teman ya kita aduk di sini ini tutorial buat teman-teman ya petani polybag ya petani di pekeran rumah kalau pengen punya pupuk yang gratis bisa lakukan seperti ini teman-teman kita tidak harus beli MPK ya tidak harus beli SP36 kita bisa gunakan batu dengan lumpur teman-teman oke teman-teman kita langsung aplikasikan pada tanaman tomat 14 HST teman-teman ya oke teman-teman cairan lumpur dengan batu ini kita sekarang aplikasikan pada tanaman tomat ini teman-teman nah ini kita siramkan ke sini teman-teman wah ini harusnya di tanahnya teman-teman mulusannya pakai karpet teman-teman nah sekarang kita siramkan saja di sini teman-teman seperti ini kita siramkan saja di media tanam ini teman-teman nah kita siramkan seperti ini teman-teman ya teman-teman sangat mudah memupuk tanaman kalau kita tahu ilmunya oke teman-teman selamat mencoba jangan banyak-banyak ya satu pohon dulu teman-teman coba kalau ada reaksinya teman-teman lanjutkan tapi kalau admin sudah sering membuktikannya oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat terutama untuk petani polybag teman-teman ya oke teman-teman admin akhiri wabillahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati